Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas perkenannya sehingga kita dapat bersuah kembali dalam rangka Kem Kreatif SOSMK Indonesia pada pembelajaran ke-6. Tema pokok teknologi pengolahan hasil perikanan dan hari ini akan disampaikan tentang formulasi bahan dan pengolahan ikan kakap. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Sri Rahmaning Sih, SPIMP, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Ronggolawi Tuban. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, Guru Pendamping, serta KKSI dan seluruh siswa-siswi serta KKSI yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah hari yang ke-6 pembelajaran KKSI kita. Bahwa pada zaman dahulu, para pahlawan bangsa Indonesia sangat luar biasa. Dan hari ini, kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjibaku berjuang untuk negeri yang tercinta ini. Para pejuang telah berkorban dengan segenap jiwa raganya. Pejuang mengorbankan tatasan darah keringat dan air mata, serta seluruh harta bendanya. Hari ini, para pejuang muda SMK berjibaku, mengisi kemerdekaan dengan semangat mengebuk. Guru mendidik dan membimbing siswa tak jenguk. Siswa berlaga mencapai juara dengan kemampuan yang terpadu. Menggali khasanah potensi negeri dengan tetap mengenggam jati diri. Kearifan lokal yang tereksplorasi, kreasi tercipta dengan seluruh daya inovasi. Yaitu di sini, di Kem Kreatif Siswa SMK Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini acaranya adalah pembelajaran ke-6 dengan tema formulasi bahan dan pengolahan ikan kakap. Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Rahmaneng, CSPI MPI. Dan beliau adalah pemateri tunggal dan acara ini adalah acara tunggal. Hanya berisi pemateri tentang subtopik yang telah ditetapkan. Baik, tanpa menunda waktu, kami persilahkan kepada yang terhormat, Ibu Dr. Sri Rahmaneng, CSPI MPI, untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, kita gel-gel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Vokasi diguatkan, menguatkan. Kuatkan Indonesia. Indonesia. Sumbangku, Ibu Rahman, untuk menyampaikan materi dengan seluas-luasnya. Dan nanti setelah materi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Berita ma atau saya nanti yang mengendal. Sumbangku, Ibu. Jep, Bapak, Maturnuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya terdengar ya. Tidengar Ibu. Terdengar Ibu. Ini kayaknya ada yang mau masuk ini, Pak Cuk. Ada empat people menunggu untuk diizinkan masuk. Saya izin share screen ya. Semoga. Gimana ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak, Ibu, pendamping, sehat, Je? Alhamdulillah sehat, Bu. Tidak, Ibu. Ya, ini kayaknya ada yang dari Pemalang, ada yang dari Berbes ya. Nah, itu daerah lokasi saya itu. Saya juga orang Banjar Negara. Jadi kalau ketemu orang sana itu, kalau ngapak-ngapak itu senang sekali saya. Jadi ada teman ngobrol. Oke ya, hari ini kita akan membahas materi tentang formulasi bahan dan pengolahan ikan kakap. Jadi ya, sebenarnya apa itu ikan kakap? Jadi ikan kakap itu kemarin di pertemuan awal saya sudah jelaskan bahwa kita mempunyai kekayaan ikan itu jenis-jenis ikan hampir lebih dari 30 ribu ya. Nah, ini kita hanya membahas, kemarin mungkin Bu Yuin sudah memberi materi tentang ikan kambung. Sekarang saya ingin ditugaskan untuk sharing tentang ikan kakak. Nah, pada hari ini kita akan tiga poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Nanti boleh di tengah presentasi ketika adik-adik akan bertanya, Tidak apa-apa, takutnya kalau selesai menunggu presentasi saya yang mau ditanyakan lupa Pak Cung. Jadi tidak apa-apa, langsung raise hand saya bertanya Ibu gitu ya, tidak apa-apa. Jadi yang pertama akan kita bahas, kita akan berkenalan dengan ikan kakap. Jadi kalau dalam bahasa latinnya itu Luchanus atau ada juga yang mengatakan Lates Kalkaliver ya, banyak sekali ya. Jadi kalau kita enggak kenal, maka enggak sayang. Apa kelebihan ikan kakap dibanding ikan lain, apa jenis-jenisnya, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian bahasan yang kedua, kita akan mempelajari tentang formulasi bahannya. Formulasi bahan itu maksudnya, kalau saya di sini akan menyampaikan bagaimana komposisi daging ikan kakap. Bagaimana kandungan gisinya, apa kelebihannya. Nah, baru nanti yang terakhir adalah kita akan membahas pengolahan ikan kakap. Nanti adik-adik bisa melihat banyak sekali olahan yang bisa kita kreasikan, bisa kita buat. Kalau adik-adik mau berwirausaha dengan kaper bahan atau dengan modal ikan kakap misalnya di daerah adik-adik banyak, itu nanti bisa menjadi pilihan. Saya ada menyampaikan kurang lebih 24 lebih lahan ikan kakap. Tapi mungkin saya sampaikan sepintas-pintas. Kita materi yang pertama. Jadi kita akan mengenal apa itu ikan kakap. Jadi ikan kakap atau disebut bahasa latihnya itu adalah Lujanus SPP. Lujanus SPP itu menandakan bahwa ikan kakap ini mempunyai jenis yang sangat banyak. Ada Kalkarifer, ada Lujanus, nanti banyak sekali. Itu bahasa latihnya seperti itu. Nah, ikan ini merupakan ikan ekonomis tinggi. Kenapa disebut begitu? Karena termasuk ikan yang mahal. Kenapa mahal? Karena ikan ini ternyata berbeda dengan ikan yang lain. Dagingnya putih, dia mempunyai kandungan gisi, terutama kolesterol yang cukup rendah. Sehingga ikan kakap ini banyak menjadi pilihan atau untuk restoran-restoran yang tingkat menengah ke atas. Biasanya orang menyantap ikan kakap ini itu dalam bentuk biasa saja. Ada artian apa? Jadi, digoreng kemudian dibungguin saja. Jarang pelaku KM itu menggunakan ikan kakap, misalnya bikin abon ikan kakap. Itu jarang. Karena apa? Karena lumayan mahal harganya. Otomatis kalau kita membuat olahan ikan dengan harga ikan yang sudah mahal, nanti harga hasil produknya otomatis akan mahal. Dan masih banyak pilihan ikan lain yang lebih murah, yang bisa dijadikan bahan baku kalau adik-adik ingin melakukan wira usaha membuat produk dari perikanan ini. Itu nanti banyak sekali jenis ikannya. Nah, kelebihan ikan kakap ini sama dengan ikan yang lain. Saya di pertemuan pertama sudah sampaikan bahwa yang utama adalah ikan ini banyak mengandung protein, pemak, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang ciri-cirinya apa? Ciri-ciri ikan kakap yang pertama adalah bentuk tubuhnya bulat, tipik, memanjang. Dan dengan bagian punggungnya itu ada analnya. Anal itu anus, jadi istilahnya anal itu anus. Dan juga perutnya terdapat sirip. Jadi kalau ada dilihat yang diberikanan, ini sirip anal, ini sirip ekor, ini sirip punggung, pektoral, dorsal. Kemudian yang kedua adalah memiliki gigi yang tajam. Karena dia termasuk karnifor. Kalau yang hidup di alam, itu makanannya adalah ikan-ikan yang lebih kecil. Jadi kalau yang sudah dibudidayakan, dia bersifat omnivore. Jadi dia memakan segala macam. Bisa daging, bisa pelet, dan lain-lainnya. Kemudian untuk habitatnya, habitat ikan kakap itu yang utama adalah di karang. Jadi termasuk pada demersal. Juga terdapat di teluk, di pantai, kadang juga ditemukan di muara sungai estuari. Kalau di Indonesia, banyak di mana? Tentunya di perairan pantai, bersusir pantai yang banyak karangnya. Misalnya di Kepulauan Piau. Kemudian, klasifikasi. Jadi klasifikasi itu penggolongan. Penggolongan ikan kakap itu masuk ke mana? Ikan kakap ini bentuknya berbeda dengan ikan hiyu. Atau berbeda dengan ikan pari. Ini kalau kita lihat klasifikasinya, ikan kakap ini termasuk kingdom atau kerajaan animalia. Kerajaan itu kelompok besar. Kan ada dua yang belajar biologi. Ada animalia dan ada apa yang satunya? Yang tumbuhan. Masuk film perdata. Kemudian subfilm vertebrata. Karena ikan ini punya tulang belakang. Kelasnya bisces, subkelas teleostei. Jadi teleostei itu ikan yang mempunyai tulang keras. Berbeda dengan ikan pari. Ikan pari itu termasuk ikan yang elasmobransi. Atau ikan yang mempunyai tulang rawang. Berbeda dengan saya. Ini masuk famili Lusin dan Lusanidae. Genus Lusanus dan Lusanus SP. Jadi ada terdiri dari 103 jenis. 39 jenis di antaranya tersebar di perairan Indo-Pasifik, 9 jenis di Pasirik Selatan, dan 12 jenis di Atlantik Barat, dan 5 jenis di Atlantik Selatan. Ini menurut Anderson. Anderson yang melakukan penelitian ini. Kalau kita yang ingin saya perkenalkan di sini, ini ada 12 jenis ikan kakap yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Yang pertama adalah ikan kakap merah. Atau disebut Lusanus campecanus. Jadi kakap merah ini, ini yang nomor satu ini, biasa disebut dengan genuine red, North American, Red Stateport, atau Fargo Colorado. Kalau di lokal, nanti mungkin beda ya di daerah masing-masing, itu kalau ada yang menyebut darongan, kelet, atau bambangan. Kalau ditetupan, itu biarnya orang ngomong bambangan. Yang kedua ada ikan kakap kupera, atau Lusanus cyanopterus. Jadi bentuknya juga berbeda dengan ikan kakap merah. Tapi sebutan lainnya juga snapper, kubandok. Jadi ini apa namanya, sebutan lainnya, atau kuband snapper, atau supera snapper. Jadi ini bisa mencapai lebih beratnya dari 50 kilo. Jadi ini termasuk kelompok yang besar. Umumnya 15 sampai 25 kilo. Kemudian yang ketiga ada kakap domba, atau Lusanus analis. Ini sebutan lainnya adalah Pargo, Mouton Fish, Raff King, dan Mouton Snapper. Kakap ini memiliki berat umumnya 2,5 sampai 7,5 kilo. Tapi maksimal bisa 15 kilo. Kemudian yang keempat, ada ikan kakap anjing. Jadi kakap anjing itu nama lainnya adalah Lusanus joku. Dia memiliki nama lain joku, dog snapper, yellow snapper. Jadi ini rata-rata cukup tidak terlalu besar. 1 sampai 7,5 kilo. Tapi bisa sampai 15 kilo. Kemudian ada lagi ikan kakap batu. Ini nyaya batu, bentuknya, warnanya. Ini sebutannya adalah mangrove snapper, mango, grey snapper, black snapper, salasabaleoret. Jadi ini beratnya 1 sampai 3 kilo, cukup kecil. Tidak terlalu besar seperti yang kedua tadi. Kemudian ada juga ikan kakap sutra. Ini disebut Lusanus vivanus. Ini kakap sutra ini biasa disebut juga dengan yellow eye, atau silk snapper. Ini beratnya juga rata-rata 1,5 sampai 2,5 kilo. Kemudian yang ketujuh, ada ikan kakap ratu, atau etelis okulatus. Dicebut juga dengan queen snapper. Ini rata-rata beratnya hampir sama dengan yang lainnya. 1,5 sampai 2,5. Kemudian yang kedelapan ada ikan kakap sirip hitam. Ini bisa dilihat di sini siripnya, walaupun warnanya merah, siripnya agak hitam. Ini sebutan lain adalah Bahamas red snapper, black snapper, black spot. Kemudian berat jenis kakap ini, kurang lebih 3,5 sampai 7, kalau 7 ton itu kurang lebih 14 kilo. Karena 1 ton itu kan, 1 kilo kurang lebih 0,454 ton. Ini kurang lebih. Yang kesembilan adalah kakap ekor kuning. Ini disebut flag roberubia, yellow tail snapper. Ini ekornya kuning. Ini juga lumayan kecil ya. Ini yang baru join di unmute dulu ya. Kemudian yang 10, itu ada ikan kakap permilion. Atau disebut rombah liptes aurorobun, aurorubens. Kakap permilion ini jenis juga dengan belinet, permilion snapper, kajon, dan mingung. Kemudian yang 11, ada kakap skolmaster, atau lujanus apodus. Ini yang sebutan lain dengan kakap ini, yaitu kaji atau beret snapper. Dan yang terakhir adalah lujanus mohokoni. Jadi nama daerah ini beserta tanda-tandanya itu berbeda. Biasanya masing-masing daerah akan memberikan nama yang berbeda untuk ikannya. Ini kalau di daerah Cirebon itu disebut ngangas. Kalau ini bisa sampai berat-ratnya 1,5 kilo, lumayan besar. Itu jenis-jenisnya. Penyebaran ikan kakap itu kemana saja? Nah, ikan kakap itu menikuti daerah Indo-Pasifik. Kemudian ada di Afrika Utara itu tadi. Kemudian di Kepulauan Jepang. Kalau di Indonesia banyak di Kepulauan Rio. Jadi di perairan Australia juga ada. Ini nama lain. Mungkin nanti di masing-masing daerah beda. Mungkin di Kalimantan apa. Kalau di Thailand itu dikenal dengan red snapper atau mangrove red snapper. Jadi itu macam-macam sekali atau banyak sekali jenis ikan kakap. Masuk pembahasan kedua yaitu sebagai formulasi bahan. Jadi kalau saya mengertikan formulasi bahan. Oh ini berarti ikan kakap ini bisa kita jadikan bahan dasar ketika kita mengolah. Apa yang ingin kita masak. Olahan produk. Apa yang akan kita buat nantinya. Ikan kakap ini merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemarin ada omega-3, omega-6, omega-9. Itu kelebihan dibandingkan ikan dengan yang lain. Kemudian proteinnya itu tersusun oleh asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan mempunyai jaringan pengikat yang sedikit. Sehingga ketika kita makan daging dengan makan ikan. Yang lebih cepat dicerna itu mana? Ikan. Karena dia mempunyai jaringan pengikatnya sedikit. Jadi mudah dicerna. Kemudian ini kalau di ikan kakap ini jenis asam amino adalah alamin, isoleosin, metionin. Ini menurut penelitian Sunita Al-Maksir. Komposisi gisi apa saja yang ada pada daging ikan kakap. Ini perlu adik-adik pahami. Kenapa? Karena kalau kita sudah paham, oh ternyata ikan kakap ini kandungan lemaknya rendah misalnya. Kandungan proteinnya ini termasuk tipe A atau yang termasuk kategori yang tinggi. Sehingga ketika akan mencari konsumen pasar, itu bisa dijadikan kasar. Misalnya nanti adik-adik bikin nugget. Karena di rumah saya banyak ikan kakap, saya mau bikin nugget ikan kakap. Itu harus disebutkan. Karena kakap ini adalah termasuk ikan yang populer. Nugget ikan kakap misalnya. Ini kelebihannya apa? Itu untuk menentukan, adik-adik harus pahami. Berarti ini kalau protein tinggi, nugget saya cocok untuk konsumen untuk anak-anak. Yang sedang butuh protein tinggi untuk pertumbuhan. Seperti itu. Atau kadar lemak rendah. Berarti ini cocok untuk ibu-ibu yang takut gemuk. Atau remaja putri yang takut gemuk. Misalnya seperti itu. Jadi ini menurut Astrianto dan Nisya Wadi. Itu bahwa kadar kandungan protein. Katap itu 15-20%. Cukup tinggi dengan kadar lemak yang rendah 5%. Serta kadar air yang tinggi, 80,3%. Kemudian ada sal, karbohidrat, dan abu. Ini menurut Astrianto dan Nisya Wadi. Kalau menurut penelitian berdasarkan, atau penelitian yang dilakukan oleh Zakop tahun 2013, dia meneliti ikan kakap ini dikukus dengan ikan kakap segar. Bagaimana? Apakah ada perubahan komposisi gisinya? Ternyata ada perubahan, tetapi sedikit. Jadi kalau ikan yang segar, ini yang titik-titik ini adalah ikan segar. Ini mempunyai kandungan air, itu 77,53%. Dengan kandungan abu 1,42, kandungan protein 20,55, lemak 0,27, dan karbohidrat 0,23. Sementara setelah dilakukan pengukusan, ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi kalau adik-adik yang mau membawa produk berbahan, ikan kakak ini tidak usah ragu-ragu, ternyata kandungan gisinya itu tidak berubah banyak setelah ikan dikukus. Jadi setelah dikukus, itu hanya mengalami penurunan dari 77 ke 76 untuk kandungan air. Protein dari 20,55 malah naik, 20,78 sedikit. Lemak turun, 0,27 turun ke 0,05. Artinya apa? Secara umum, pengolahan ikan kakak ketika akan misalnya, nanti kalau bikin aget kan dikukus, jadi adik-adik tidak usah ragu. Pasti kandungan gisinya tidak rusak. Kecuali kalau misalnya mungkin dibakar atau dengan suhu yang sangat tinggi, mungkin itu bisa menurunkan sedikit. Nah ini kandungan asam lemak ikan kakak. Ini juga salah satu kelebihan yang bisa diadik panjelkan nanti. Ketika diadik, kenapa sih kau memilih ikan kakak? Ternyata kandungan lemaknya itu rendah. Sudah dibuktikan oleh penelitian, oleh Jakob. Bahwa kandungan lemak yang dikukus dengan yang segar itu dengan ikan nilai juga berbeda. Orang itu akan memilih makanan biasanya yang kandungan lemaknya rendah. Karena apa? Karena takut gemuk. Apalagi ini yang tidak ada cewek. Wah, pasti penampilannya kan harus dijaga ya. Tak mau pasti gemuk-gemuk. Nah, ini menjadi kelebihan. Nanti bisa ditonjolkan. Oh, ini loh asam lemaknya rendah. Sehingga orang yang takut kolesterolnya naik. Tidak perlu khawatir. Nah, kemudian ini yang paling ditakutkan. Kandungan kolesterol. Ada-ada bisa lihat. Kandungan kolesterol ikan kakak itu termasuk rendah. Dibandingkan dengan telur ayam atau udang. Telur ayam itu sangat tinggi. Telur ayam itu kalau kita makan per 100 gramnya, itu mengandung kolesterol 361. Padahal kalau kita makan sama satu kon ikan kakak itu kita hanya mengkonsumsi kolesterol 95,5%. Artinya makanan ini cukup aman dikonsumsi untuk orang-orang yang berusia mungkin 40 tahun ke atas yang takut kolesterolnya tinggi. Karena kolesterol itu ada dua. Ada kolesterol yang LDL, low density lipobretoin, dan ada yang HDL. Kalau LDL itu kan disebut kolesterol jahat. Dia akan bisa dipembuluh darah. Jadi akan mengotori pembuluh darah. Orang yang kena stroke mungkin sering mendengar ya. Kenapa itu? Oh, jantungan darah tinggi karena kolesterol tinggi. Nah, itu karena apa? Karena LDL dari kolesterol itu akan menghambat jalannya peredaran darah. Ini bisa, ini menjadi referensi. Jadi kalau ikan, kalau udang itu 142. Kemudian ada ikan petek itu juga 107 lumayan tinggi. Ini penelitian yang dilakukan oleh Jakob. Nah, mungkin ini sedikit. Apa sih bedanya lemak dan kolesterol? Jadi kalau lemak itu zat yang melekat pada daging. Gajih ya. Kalau itu kurang ngomong gajih. Itu yang bisa membuat pemuk. Tetapi kalau kolesterol, sebenarnya tubuh kita membutuhkan. Cuman kalau terlalu banyak, juga akan menggabung kesehatan. Jadi kolesterol yang baik itu kurang lebih di bawah 200 mg per DL. Ya, miligram per densiliter. Atau kalau yang jahat LDL, yang low density lipoprotein, itu bahkan harus di bawah 100. Kalau yang HDL harus di atas high density lipoprotein itu yang kolesterol baik itu harus di atas 40. Terus di atas pengebawannya. Nah, sekarang bahasan kita yang ketiga adalah tentang pengolahan ikan kakak. Nah, ini saya menunjukkan banyak sekali resep. Nanti kita bisa diskusikan. Cuman mungkin kalau ada adik berpikir begini. Loh, ibu yang sampaikan kok semuanya makanan rumahan, buat restoran, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Apalagi sekarang dengan pandemi, orang itu cenderung males keluar. Semuanya maunya COD, online semuanya. Tinggal nanti cara kita mengemas bagaimana misalnya Anda akan membuat sup ikan kakak. Nah, sup ikan kakak mungkin belum ada yang jual. Wah, gampang gak wini? Gampang. Tapi kalau males, kalau orang udah punya uang, mending langsung pencet-pencet-pencet HP, pesan, delivery order. Mungkin nanti ini bisa menjadi harapan saya, adik-adik setelah mengetahui olahan ikan kakak ini, muncul suatu ide, muncul suatu kreativitas. Boleh, adik-adik itu melakukan ATM. Itu boleh, sah, amati, tiru, modifikasi. Boleh, tidak ada parangan itu. Karena kita tidak menjiplak 100%. Jadi, itu adalah, maka namanya, olahan yang akan saya sampaikan. Memang, karena tadi saya sampaikan, karena ikan kakak yang lumayan mahal, boleh dicek, saya tadi ngecek di Sopi, di Tokopedia, itu ikan kakak per kilonya itu sampai 60, sampai 70. Sementara kalau ikan yang murah itu paling kan 10 ribu. Yang kemarin saya beli ikan keting, itu cuma 10 ribu. Saya bikin abon dari TWL. Setelah ini, insya Allah saya lombakan. Jadi, saya masuk 10 besar. Ini Tapa Meri ya. Artinya kreativitas itu tidak terbatas usia. Gak apa-apa. Yang tua saja bisa, apalagi yang muda. Yang tua ini, kayak Burahma ini, sudah di atas, sudah kepala lima loh ya. Itu sudah kalau berpikir, sebenarnya sudah roto ini loh, Pak Jo. Roto apa? Roto lemat gitu ya. Tapi kreativitas kan tidak bisa menghalangi. Jadi, saya Pak Jo ini masuk 10 besar olahan potensi bisa yang diadakan oleh Disko Perindak. Jadi, saya mengolah TWL. Tahu TWL nge, Pak Jo? TWL itu, nangka muda. Nah, ini nangka muda itu saya bikin olahan menjadi abon. Bisa? Bisa. Tetapi, abon TWL saya berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena saya di pesisir tuban, maka abon TWL saya, saya beri tambahan ikan. Saya beri tambahan udang. Saya beri tambahan cumi-cumi. Sehingga nilai gisi dari abon itu terangkat. Dengan harga yang murah. Bahan utamanya kan tetap tewek. Nah, itu mungkin nanti adik-adik bisa berkreasi. Ini sudah dari pertemuan pertama, saya yakin teman-teman arah sumber yang lain sudah memberikan iduh dan kreativitas. Nanti tinggal, kalau orang jualan itu kan ada prinsip cinta pada pandangan pertama. Bukan hanya kalau cewek yang ketemu cowok kepada produk pun kita biasanya begitu. Kalau kita membuat kemasan bagus, besok pulang dia akan mengajari bikin kemasan. Kemasan menarik, kemasan bagus itu akan menimbulkan cinta pertama. Nah, ketika cinta sudah. Kita pasti penasaran. Ini penganan no potola. Itu nanti bisa diimikan. Jadi ini apa saja olahan ikan kakaknya yang ingin saya sampaikan. Jadi kelebihannya itu dagingnya lembut, gurih, mengandung nutrisi, vitamin, dan sebagainya. Ini sudah kita pahami semua. Yang pertama, saya membuat suwer ikan kakak atau suwikap. Suwer ikan kakak ini apa? Sajanya itu sederhana. Tapi ini kita nanti bisa awet suwikap ini. Paling tidak satu bulan. Karena kita menggunakan bahan pengawet untuk makanan yang memang diperbolehkan. Ini contohnya saja. Suwer ikan kakak. Ini sudah saya pernah membimbing mahasiswa saya, Pak Cuk. Jadi satu ikan itu tidak ada yang tersisa. Ikan itu dagingnya itu ada yang dibikin digiling, dibikin nugget, dibikin baso, dibikin suwer. Kemudian tulangnya dibikin kerupo, tulang, kepalanya dibikin petis. Jadi satu ikan itu tidak ada yang terbuang. Seperti yang pernah saya ajarkan. Nah, mahasiswa saya tahu di kalangan mahasiswa itu kita ada namanya PKM, Pak Jauh, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu dia dapat dana dari Dinas Perikanan dan Koperasi saat itu tahun 2012, kalau tidak saya. Bukan, 2014. Lumayan. Hanya membuat nungsewu, dalam tanda petik. Sepertinya ringan, tulang ikan, kerupo, tulang ikan. Itu dapat, lumayan, dapat 6 juta dari Kopertis. Sekarang yang dikti namanya. Jadi, saya yakin adik-adik setelah ikut program KKKS ini, nanti muncul kreativitas apa, bikin apa, bikin apa. Jangan dibatasi. Dicoba dulu. Jangan, kadang orang begini. Eh, aku nih gawe gini, kok payo apa oraya? Laku apa tidak ya? Itu nanti dulu. Buktikan dulu. Jadi ketika kita punya pikiran, itu harus di-action-nya. Ya, paham ya? Harus dibuktikan dulu. Jangan terus mengambil kebusu, kesimpulan. Lah, paling orang payu gitu. Padahal belum dicoba. Nah, itu. Anak, jangan seperti itu ya. Saya percaya anak-anak SMK, apa namanya, anak-anak yang hebat, yang pantang menyerah untuk membuat produk kelahan ya. Salah satunya untuk bekal wirausaha nanti. Ya, ini contoh yang sudah saya bikin. Suirikan kakak atau suikap. Nah, sekarang kita lihat contoh olahan ikan kakak. Ada apa? Kakak panggang pedas manis. Ada kakak pilet saus telur asin. Nah, ini bikin lapar ini, Pak Cuk. Kakak tahu apa ini? Bikin lapar ini ya, Pak ya. Kakak tahu tau si. Kemudian ada sup ikan kakak. Ada lagi apa? Stik. Stik ya. Stik kan orang umumnya mengenal stik itu stik darging. Nah, kita bikin stik kakak. Nah, tapi kan amis, Bu. Mungkin nanti begitu ya. Bisa, gampang itu menghilangkan amis pada ikan. Itu perkara yang mudah. Yang penting mau dicoba. Kemudian ada kakak merah bumbu bali. Ada kakak kripsi. Salsa-salsa manis. Ada gole kakak. Kakak saus tomat. Kakak saus padang. Banyak sekali ya. Nah, ini ada sudah 10. Kemudian ada lagi ini. Ini ada Aji Furai. Aji Furai itu apa? Aji Furai itu, kok ya, ini keren ya. Mungkin belum ada di pasaran. Aji Furai itu, ikan itu kita filet. Kita filet. Ini yang bentuknya Aji Furai. Kemudian ditambahin tepung. Sebenarnya sepintas kayak nugget. Tetapi kalau nugget kan kita olah. Kalau Aji Furai itu betul-betul ikan yang hanya di filet. Kemudian kita kasih tepung. Direndam bumbu dulu. Kasih tepung. Tepung panir. Dibekukan. Nah, ini kan bisa dijual. Dalam bentuk frozen food ya. Jadi orang yang beli tinggal goreng. Tidak usah repot, membersihin ikannya. Itu tidak usah. Kemudian ada, ini kalau olahan ikan yang berbahan. Kakak giling itu macam-macam sekali. Nah, hari ini ada tim ikan kakak. Ada kakak masak lada hitam. Ada ikan kakak yang olahan giling. Jadi daging kakak itu digiling dulu. Dihaluskan dulu. Menjadi basuh ikan kakak. Menjadi naget ikan kakak. Mempempe ikan kakak. Otak-otak ikan kakak. Dan lain-lain. Ini memerlukan kreativitas adik-adik. Kenapa harus kakaknya diponjolkan? Sekali lagi, kakak ini kalau bisa dikatakan itu ikan yang bergensi. Ikan yang mahal. Karena memang dagingnya yang enak. Tekstur dagingnya itu berbeda dengan ikan yang lain. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Kakak panggang pedas manis. Mungkin sama dengan yang diajarkan Bu Yuyun kemarin. Tetapi kalau kakak ini, itu kita filet. Filet paham ya adik-adik ya. Jadi filet itu kita memisahkan daging ikan dengan durinya. Jadi terpisah durinya. Jadi hanya digengkok. Sehingga kalau kita memberikan untuk anak-anak itu aman. Aman. Tidak ada duri yang manis. Ini kalau ini pakai satu ekor filet ikan kakak. Kemudian dibersihkan, dipotong. Nah ini kuncinya agar tidak hamis. Dilumuri jeruk nipis. Jadi itu agar daging ikan tidak berasa hamis atau berbohamis. Kemudian ada kecap manis, kecap sambal, garam, ricah. Ini step kedua. Ini biasanya bahan ini. Jadi daging ikan tadi itu sudah dimasukkan dulu. Sehingga kecap manis, saus sambal itu dia akan meresap ke dalamnya. Kemudian bahan sausnya itu ada kecap manis, bawang merah iris, cabai rawit. Kemudian ada jeruk nipis. Cara masaknya bagaimana? Itu tadi. Bungunya yang kecap-kecap tadi dioleskan. Kemudian digoreng sebentar. Ini cara membuatnya dilumuri, meresap, digoreng. Bukan digoreng. Dipanggang namanya. Judulnya juga panggang. Panggang di atas wajan atau tepon. Dengan api sedang. Sehingga dia akan matangnya merata. Angkat, letakkan dibering, siram dengan kecap. Hampir mirip kemarin dengan buliun ya. Kembong. Nah ini. Nah yang kedua ini stick kakap. Kalau yang senang makan stick daging, ada ya. Kalau ini kita lebih sehat. Yaitu dengan stick kakap. Ini kakap sama bahan. Basarnya adalah filet. Yang dibersihkan, kasih bawang putih. Kemudian ada bawang putih halus, jahe, lada. Lada, buku, garam, air, jeruk, kecap asin. Kemudian cara membuatnya ini. Kampur semua bahan. Dari satu. Kemudian dipanggang hingga matang. Sajikan di atas. Suku mudah. Itu stick ikan kakap. Kakak bumbu bali. Ini paling ibu-ibu. Di rumah ibu-ibunya sering masak ini. Jadi ini digoreng. Kemudian dikasih bumbu. Itu saja itu bumbunya itu ada sere, daun jeruk, jeruk nipis, asam, air asam, kecap manis, dan sebagainya. Kemudian bahan bumbu halus itu cabai merah, bawang merah, dan sebagainya. Baru kemudian diselesai. Ini mati. Cukup gampang. Jadi ikannya digoreng dulu. Bumbu halusnya dihaluskan. Kemudian bumbu halus disangrai. Setelah berbau harum, ikannya dimasukkan. Tunggu sampai ikan meresap. Sudah jadi matangnya. Ini apa ini? Filet kakap telur asin. Ini salah. Jadi ada. Ini bahan-bahannya adalah ikan kakap merah di filet. Jadi kakap filet saus telur asin. Dari tadi kita menggunakan filet. Dengan bahan filet, bahan dasar. Filet saja. Kita muncul kreativitas masakan sudah banyak. Diganti sausnya. Ada saus tomat, saus padang. Ini saus telur asin, dan seterusnya. Jadi ini bahan-bahannya. Jadi kalau filet itu orang makannya lebih enak. Kalau di hotel-hotel itu biasanya olahan ikan itu jarang yang dalam bentuk olahan ikan. Kelihatan ikannya tetapi di filet. Kalau di tupan, memang sini cili khasnya itu kalau yang saya suka adalah garang asem. Dasmanyung. Jadi dasmanyung itu di bumbu garang asem itu enak sekali kalau di tupan. Nah ini untuk bumbu-bumbunya. Itu ada kap-kap merah. Kemudian ada ini sebentar-bumbarung ya. Jadi tadi kalau sausnya dengan cara apa? Ini cara membuatnya. Sausnya itu dengan telur asin yang dicampurkan ya. Ini bisa dibaca. Nanti materinya ini akan saya berikan ke panitia sehingga dia bisa lebih mempelajarinya lagi ya. Barangkali mau mencoba resepnya. Ini crispy. Crispy saus asam manis. Kakap crispy. Nah, tadi filet dengan crispy bedanya apa, Bu? Jadi kalau crispy itu ikan tetap di filet. Tetapi kita goreng dengan galutan bumbu. Sehingga dia crispy. Crispy itu kan renyah di mulut ya. Jadi ini filet. Kemudian ada tepung bumbu serba guna. Tepung beras. Ini yang kuncinya. Dia bisa crispy itu. Kemudian ada terigu. Kemudian ini bahan sausnya. Ada bawang gumbay, wortel, bawang putih, dan sebagainya. Nah, ini tepung cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya adalah semua tepung tadi dicampur, kemudian filetnya itu dicampurkan ke dalam tepung, kemudian digalangkan ke tepung basah dulu. Jadi biasa kalau saya bikin crispy itu, tepung terigunya itu dikasih air sedikit. Jadi filet ikannya itu kita masukkan tepung bumbu yang ada airnya, kemudian kita gulingkan ke tepung kering. Tepung kering ini yang tadi campuran ada tepung serba guna, tepung beras. Itu kita gulingkan ke situ, baru kita gorengkan dalam minyak panas. Itu crispy nanti dalamnya. Baru setelah itu kita masak, sudah selesai kita goreng. Sausnya kita masak, baru kita siramkan ke yang crispy tadi. Ini banyak ini kalau di restoran yang mahal apa namanya, di hotel-hotel banyak disajikan olahan seperti ini. Kemudian ada sup ikan kakap. Sup ikan kakap itu kita bikin sop lah. Kalau orang-orang bilang, ngawes sop. Gak apa, yuk kamis. Enggak, tahu Anda bisa ngolahnya. Kalau saya dulu paling senang, jadi kalau tahun berapa ya, Burahma itu 2004-2006 itu pernah mempunyai warung ikan bakar. Jadi warung ikan bakar paten awliya. Dulu saya spesialis ikan paten. Tetapi kalau ada yang persensup ikan paten, saya buatkan. Kunci agar tidak asin, apadalah gimana caranya? Daging ikan itu kita kasih dengan laluran jeruk nipis dulu. Sehingga dia akan hilang rasa hamisnya. Kadang-kadang ada orang yang gak suka hamis. Ini caranya masak. Ini bumbu yang ditumis. Dikasih jahe kunyit untuk mengurangi rasa. Ini ya, hamis gitu ya. Ini caranya bersihkan ikan. Kemudian berasih lup nipis. Diamkan 10 menit. Kemudian bilas dan diriskan. Didihkan air. Kemudian masukkan potongan wortel dan ikan. Hamiskan bumbu. Bumbu yang hamis tadi. Kemudian panas dan minyak. Jadi bumbunya itu disangrei dulu ya. Baru dimasukkan ke dalam sop pade. Sudah siap bisa cipkan. Gampang kan? Kalau ini kakap saus padang. Ini juga berbahan filet. Jadi filet ikan kakap itu sekali lagi saya bilang tadi. Bisa di-hadi kreasikan dengan banyak sekali masakan, produk. Mungkin nanti pertanyaannya bagaimana perlu kita menjual. Bisa kita akali nanti ya. Kan cuma masakan begitu. Kemudian yang selanjutnya. Saya selesaikan dulu untuk resepnya ya. Ada gulai ikan kakap. Ini enak sekali. Ini gulai ini ya. Jadi gulai ini. Apalagi kalau ikan kakapnya besar. Kepalanya itu kita perlu. Apa namanya di belah tengahnya. Mantap sekali ini ya. Jadi ini bahannya. Ada setengah kilo ikan kakap. Ini pakai ikan kakap putih. Tapi sama saja. Boleh ikan kakap merah juga boleh ya. Ini minyak untuk menumis, jeruk lemon, salam, selek, gula, penyedap rasa. Ini bumbu halusnya ada bawang tabel, apa rawit, tabel merah, bawang merah, bawang putih ya. Kemudian ada panu jahe, kunyit gitu ya. Jadi bumbu biasa yang ada di dapur ya. Ada lengkuat. Ini cuci bersih ikan. Kemudian ditumis semua bumbu. Tambahkan daun salam, selek, masukkan. Bianu hingga layu ya. Kemudian tambahkan sedikit air. Jadi ikannya itu nyemplungkannya. Itu setelah bumbu itu dimasukkan sudah berbau harum semuanya ya. Baru ikannya dimasukkan. Kalau saya biasanya bikin gulai ini dikasih santan ya. Baru dimasukkan, sudah mendidih santannya dimasukkan ikannya ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita banyak diskusi saja ya. Jadi kalau boleh saya sedikit pantun, makan ikan, durinya tertelan. Dia meratap dan menangis. Karena kan sakit ya. Terima kasih kuucapkan. Ya ada balas yang kuharakan. Ya itu materi yang bisa Bu Ramah kasihkan untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf, mungkin tidak terlalu banyak materinya ya. Tapi insya Allah bisa mewakili apa yang ditugaskan oleh panitia. Jadi kalau ada pertanyaan, kok olahannya masakan semua? Apa bisa saya jadikan produk untuk saya jual? Ya bisa. Misalnya tadi haji purai atau filet, pikan, kakak, itu bisa Anda membuat filetnya itu nanti misalnya kalau mau bikin filet crispy. Berarti filetnya itu direndam bumbu dulu ya, biar kerasa. Kemudian dikasih tepung dan dibekukan. Nah untuk sausnya, dikemas dalam tempat terpisah. Jadi ketika orang beli itu, sausnya itu sudah tinggal mematangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Cu. Halo Pak Cu. Enci, Bu, Enci. Enci, monggo. Saya sudah selesai presentasi, monggo kalau ada yang mau kita diskusikan. Sebelum sesi tanya-jawab kita laksanakan, terlebih dulu mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk Ibu kita tercinta, Ibu Dr. Sri Rahmanengsi yang telah menyampaikan presentasi yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Kita bisa langsung saja buka untuk termen pertama untuk dua orang penanya dari siswa ya. Termen pertama. Sebentar. Termen pertama. Dua orang siswa. Kalau bisa, cowok dan cewek, silakan raise hand atau langsung mengangkat tangan dan unmute mikrofonnya. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Rudalis. Ini kayaknya baru bergabung. Luar biasa dan Bapak Adam Maulana ya. Selamat datang juga. Pak Rudalis ini juga salah satu pondamping yang sangat bersemangat. Silakan yang pertama untuk Pak Ahmad Syed nanti di termen kedua ya, untuk Bapak Ibu dulu. Tapi, ini namanya saja bukayaknya, tapi kayaknya yang mau bertanya menurut siswanya ini. Iya, artinya begitu, Pak Pak. Baik, untuk yang pertama, saya beri kesempatan untuk lagi-lagi pandai gelang. Silakan APHPI pandai gelang untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diolah. Langsung saja bu, biar tidak lupa ngerti. Jadi, kalau ikan kakap itu, kalau saya semua bisa diolah. Semua jenis ikan kakap bisa diolah. Itu pertanyaan saya, perjawaban saya, Pak. Jadi, semua ikan kakap bisa diolah. Cuma memang mungkin kita harus melihat. Tadi kan ada jenis ikan kakap yang kecil. Dan satu prinsip dalam pengolahan ikan yang tidak boleh kita lupa adalah kita harus membersihkan kotoran ikannya. Kotoran ikannya itu termasuk organ-organ dalamnya. Yang ada di dalam perut ikan, di bari taningnya itu harus dibersihkan. Itu, Pak. Kalau menurut saya semua ikan bisa diolah jenis ikan kakap. Terima kasih, Pak. Tidaknya, gitu loh. Bagaimana, Mbaknya yang dari Pantai Gelang? Sudah cukup jelas, ya? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjutkan untuk penanyaan kedua dari Mas Muhammad Arsad. Dari... Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini dari mana ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsad dari SMKN Hulu Gurung. Pengen bertanya. Monggo, Mas Arsad. Ikan kakap pertama kali ditemukan di lautan manakah? Itu, Bu. Iya, Mas Arsad. Langsung aja, Pak. Iya, Monggo, Ibu. Nah, jadi kalau ikan itu ya kan punya sifat bermigrasi. Biasanya ikan itu akan dengan luas menyebar, karena lautan kita kan 70 persen, Indonesia kan wilayahnya kan laut. Iya, Bu. Nah, kalau kita misalnya Mas Arsad bertanya, titik pertama ikan di mana? Ya di laut. Ya, karena ikan itu kan ikan laut. Cuman memang yang di Indonesia itu banyak terdapat di daerah karang. Terutama di Riau. Kalau di Tuban ada enggak? Ya kalau di Tuban ada terumbu karang di daerah Bancar mungkin. Pak Ceng, ya? Di desa saya, Bu, ada, Bu. Terumbu karang buatan. Memang dari perikanan menyediakan atau perikanan di batuan itu. Itu biasanya di situ. Karena dia memang kebiasaan hidupnya itu senang di daerah karang. Ya, di wabitat aslinya. Cuman sekarang ikan kakak ini mulai bisa dibudidayakan, Pak Cuk. Sehingga dia bisa lebih fleksibel penyebarannya. Artinya, Pak, karena dia sudah bisa dibudidayakan, sehingga kita juga bisa mengatap pastikan untuk makanannya. mengontrol pertumbuhannya, dan sebagainya. Itu ya, Mas Arsad, ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Arsad. Termin kedua. Ini untuk satu pendamping, gitu ya. Satu pendamping. Disilakan, satu pendamping, Bapak atau Ibu Guru. Monggo. Ini untuk termin. Itu yang lain. Rest hand banyak itu, Pak Cuk. Sepertinya layih, Mas. Ini masih siswa, Bu. Ini yang kedua. Ya. Tahap kedua ini. Sama-sama, Pak, dari SMK 1 Luliang. SMK 1 Luliang. Ibu Guru. Monggo. Silahkan. Baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha, Ibu. Kumaha, Damang. Alhamdulillah, saya. Damang, Damang. Damang. Oh, ini bukan orang Bogor asli. Ini ketahuan, ya? Ketahuan, saya orang Jawa. Tidak ada orang Jawa. Tidak ada orang Jawa, Bu. Tidak ada orang Jawa, Bu. Ibu mau tanya, nih. Kita kan posisi ada di Bogor, ya. Jauh dari laut. Jadi, kita kalau ketemu ikan kakak tuh kadang-kadang suka mikir ini ikannya pakai pengawet atau tidak, gitu. Kira-kira gimana caranya membedakan ikan kakak? Kadang-kadang suka beli kepalanya saja, gitu kan. Yang lebih, apa tuh, di... Semasem. Iya, di... Apa sih? Gulai, di gulai. Di gulai, ya. Saya juga senang itu. Enak banget, ya, Bu, ya. Betul. Iya, cuman kita suka kadang-kadang ragu-ragu ini kayaknya pakai pengawet apa enggak, gitu. Gimana cara membedakannya, Ibu? Ya. Ya, langsung aja, ya. Ibu siapa. Iya, ya, silahkan. Ibu Yuni, penamping dari SMK1, ya. Aslinya mana ini, Ibu Yuni, Panjenengan? Saya aslinya Purwokarta, Bu. Olah, yuk tangga nenyong. Boleh, deh, deh. Yang mau panjar, Bu. Oh, yang panjang, maaf, yang panjang. Cik, honggong, honggong. Kalau ketemu teman satu, daerah Nampak itu langsung dikeluar. Iya, wajib, Bu, wajib. Nampak-nampak, ya, Bu, ya. Iya, negeri Nampak, ya. Hidup Nampak, loh, eh. Nampak, hidup Nampak. Iya, adik, saya juga ada dua di Bogor, Biani. Sama saja, ya, itulah Indonesia. Jadi, gini, Biani, yang paling gampang membedakan, kita tahu ini ikan sugara tondak, itu pertama pada insang. Oh, insang, ya. Kalau insangnya sudah, warnanya itu sudah tidak cerah, kadang-kadang pucek, bahkan coklat, itu kemungkinan dia sudah tidak segar. Nah, yang kedua dari mata, Bu. Mata juga begitu. Kalau matanya masih segar, maksudnya cerah, gitu ya, bukan masih segar, cerah warnanya, dia tidak. Kadang-kadang ada yang kayak berapa itu, berlenggar gitu, Bu, matanya. Berlenggar, itu bisa dijadikan, patokan hitamnya itu sudah hitam, agak memutih, gitu. Matanya, yang matanya ikan itu, itu juga sudah bisa dijadikan. Kalau yang ketiga, dengan cara kita memegang ikannya, Bu. Jadi kalau ikan itu dagingnya kita pegang, dagingnya itu dia kembali lagi, itu berarti masih segar. Tapi kalau ikan itu kita pencet, kok kita ada, iwa itu loh, bekasnya itu loh, Bu. Pencetan kita, itu sudah, insya Allah itu sudah tidak segar. Nah, itu caranya paling sederhana untuk membedakan. Ya, kalau mau, Ibu, dicium itu pasti kerasa, Bu. Pasti akan ketahuan, kalau dia sudah tidak segar. Itu kalau saya begitu, insya Allah secara teori pun seperti itu kita membedakan. Kalau yang sudah parah, itu nanti di bagian perut itu, Bu, di bagian perut itu dia akan rusak. Atau kadang menggembung. Ya, menggembung atau kadang dia menggembung. Jadi di situ sudah muncul dapat pertumbuhan bakteri. Karena memang kalau ikan busuk itu, pertama kali yang mengalami pembusukan adalah daerah perut. Ya, itu Bu Yani. Kalau mohon izin, Bu, misalnya ikan kalau diberi pengawet, itu biasanya kalau diperkankan keras gitu, Ibu ya. Ya, keras. Jadi kalau malah kayak karet itu, kita harus curiga. Nah, itu biasanya insangnya matangin itu kalau dikasih formalin itu dia seperti segar. Nah, yang bisa kita lakukan itu dengan memegang daging. Nah, itu terlalu keras. Itu kemungkinan sudah dikasih formalin. Tapi dikasih kan, penelitian dosen saya di Brawijaya untuk menghilangkan tidak secara total formalin itu, itu kita dengan mengukusnya dulu. Jadi memang kalau ikan berformalin itu bisa dihilangkan atau memperkecil gitu ya, kandungan formalin salah satunya dengan kita kukus. Itu bisa mengurangi. Oke, Bu Yanni. Terima kasih. Pakai Yundi, harap balik. Mingi baru balik. Kok baru balik? Saya juga senang mendengar itu dialek yang sangat luar biasa dari masing-masing daerah. Terima kasih, Bu Yanni. Oh, Bu Yanni. Jadi, kita adalah Indonesia, jadi berbineka tunggal ikan, keaneka ragaman dari budaya yang sangat luar biasa. Kayaknya ini seru kalau satu kali lagi pendamping, Bu. Gitu ya. Saya misalnya sampai jam 11 ini, Pak Jo, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Saya sudah izin ke Panit ya di diskopi. Boleh bertanya, enggak? Boleh. Yang Ibu Guru dulu ini. Silakan. Ibu Guru atau Bapak Guru, monggo. Pendamping. Untuk termen kedua khusus Bapak Ibu Guru, monggo. Bu Nur Aini mungkin. Jadi biar nanti pulang dari Zoom, puas semuanya, karena sudah diberi kesempatan begitu. Tetapi juga terbatas, kita menguntamakan yang siswa, karena pesertanya adalah siswa. Ibu Delvia. Suaranya, Bu, monggo. Iya, Pak. Oke, monggo. Silakan. Ini seperti bertanya, bisa juga dikatakan tidak bertanya, Pak. Seperti ini, Pak. Ini kan tentang pengolahan ikan kakak. Jadi kalau di Pariaman itu, Pak, karena kan daerah kami itu di pinggir pantai. Alhamdulillah, ikan kakak ini sering dijumpai, Pak. Nah, itu untuk daerah Pariaman, itu ikan kakak itu sering dijadikan gulai, Bu. Gulai kepala ikan. Ya, itu enaknya. Nah, ya. Jadi gulai kepala ikan. Jadi ikan kakak sering dijadikan sebagai gulai kepala ini. Kepalanya itu dijadikan gulai. Itu harganya sangat mahal, Bu. Harganya. Jadi kalau seandainya ada tamu-tamu dari luar, itu biasanya gulai ikan kakak selalu dihidangkan sebagai... Dijadikan favorit. Dijadikan favorit. Di samping rendang, Pak. Nah, jadi gulai kepala ikan kakak itu tidak pernah ketinggalan. Nah, jadi itu kalau orang pinggir pantai jago sekali dalam membeli kepala ikan kakak. Nah, tapi kami tidak pernah membuat ini, Bu. Di ikan kakak dijadikan sebagai olahan yang seperti Bu jelaskan tadi. Nah, jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan nolai ikan kakak itu bisa dijadikan olahan-olahan yang berbagai macam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Delphi. Terima kasih. Bu Delphi. Jadi memang begini, Pak. Karena memang nilai ekonomi yang sudah tinggi dari kakak. Makanya orang sebenarnya ngomong gitu-gitu saja sudah laku. Cuma kita kan sekarang kan hidup di, bisa dikatakan peralihan yang lain, dengan adanya pandemi dan sebagainya, kadang orang males gitu loh. Nah, mungkin Bu Delphi yang di pinggiran pantai banyak kakak. Barangkali ke depannya bisa memikirkan kemungkinan kalau SMK pengolahan yang khusus perikanan bisa membuat ikan kakak kaleng, kepala gole kakak kaleng seperti sarden. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Gudeg sekarang saja sudah begitu. Karena kita teknologi pengolahan apa itu, kaleng, makanan dimasukkan ke kaleng, itu sudah bisa dilakukan pada skala yang tidak harus pabrik besar. Itu seperti Gudeg yang di Jogja. Dituban tantangan ini, Pak Co. Buat Pak Said ini yang SMK pelayaran. Karena dia ada pengolahannya. Mungkin nanti bikin garang asam, basmanyung. Cuma harus dipikirkan. Nah, nek. Udi, ini ngonok kalengnya sapi loh. Nah, itu saya tantangan bagi orang Manu. Pengolahan ikan ini untuk Manu berkreasi itu kita jenuar biasa. Banyak sekali hasil perikanan yang bisa kita kreatifitaskan. Jadi, salah satu tujuan dari KKSI adalah untuk mengangkat kearifan lokal makanan, terutama bahan dasarnya dari ikan, sehingga produk-produk dalam negeri maupun kearifan lokal jadi terangkat. Ini untuk juga untuk meningkatkan atau memperbanyakkan aneka ragaman varian daripada masakan Indonesia yang sangat luar biasa. Karena Indonesia sendiri pantainya atau wilayahnya lebih besar di pantainya atau lautnya daripada di daratannya, kalau tidak salah begitu. Jadi, sangat luar biasa. Diharapkan nanti peserta KKSI setelah lomba ini, wah ini. Berbondong-bondong untuk membuat variasi baru begitu. Dengan adanya tayangan tadi, Bu. Ini saya harus lari ke Gelondong Gede, pasar ikan segar ini. Kayaknya ini. Saya langsung lari setelah ini. Sama Ibu di samping saya langsung lari ke sana untuk membeli ikan segar di Gelondong Gede. Dekatnya pelabuhan semen itu. Ini wajib ini. Nanti saya bisik-bisik sama Bu Rahma, Bu minta resepnya ini langsung. Terus hasilnya saya kirim aja, Bu ya, nanti. Itu ya. Boleh, boleh, boleh. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk termen ketiga. Kita berikan pertanyaan kepada peserta dari siswa. Ini sudah rice hand, Mbak Laili Higmiah dari SMK Puker. Ini sudah berapa kali, Mbak, ini pertanyaannya ya? Silahkan Mbak Laili untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Rahma. Jangan ke saya loh ya. Suaranya belum muncul. Cara memfilet ikan, apakah dengan memfilet ikan biasanya, Bu, yang lain? Terus, apakah ada kesulitan saat memfilet ikan kakak, Bu? Sudah. Ya, silahkan Ibu Rahma, cara memfilet ikan kakak. Jadi, Mbak Laili, yang pertama harus diingat ketika kita memfilet ikan, itu kita harus menggunakan pisau yang betul-betul tajam. Nah, caranya sama dengan memfilet ikan yang lain. Kalau penahnya dari mana? Kalau saya dari ekor, kan ikan dibersihkan dulu. Kemudian kotoran sudah dibersihkan. Perutnya itu dibersihkan. Kemudian dibersihkan dari ekor, Mbak. Ini misalnya ikan, ya. Di ekor panjang dulu. Kalau pisaunya tidak tajam, nanti kan banyak daging yang akan tertinggal di durinya. Nah, kemudian di bagian perut itu kan ada tulang rusuknya ikan. Nah, itu makanya pisau itu perlu tajam agar tulang rusuk itu bisa langsung kepotong. Jadi, dia bisa utuh satu sampai ke bagian leher. Gitu, Mbak. Jadi, princetnya sama kalau kita memfilet. Cuma satu harus pakai pisau yang tajam. Nah, biasanya ada pisau khusus itu, Pak Cuk. Bukan pakai apa itu, yang budi itu enggak. Tapi yang betul-betul tajam ujungnya. Sehingga, dan ini perlu keterampilan, Pak. Orang yang pertama milet dengan orang yang sudah 10 kali, 30 kali memfilet. Pasti hasilnya beda. Dan itu harus, kalau yang senang ini harus latihan saja. Sama Mbak Lely. Gimana, Mbak? Sudah jelas Mbak Lely ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk penanya kedua di sesi atau teman ketiga ini. Yaitu Mbak Ila Wardani dari SNK Perikanan. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Ijin bertanya. Ada dua pertanyaan ini, Bu. Siap, siap. Saya tulis, Mbak. Yang pertama, itu kan waktu fillet, itu akan dilakukan waktu bikin produk. Itu akan skin off atau tidak. Terus yang kedua, jika tuna. Jika tuna kan, kalau misalkan kita mengekspor, itu ada penyuntikan cairan gas CO. Kalau misalkan ikan kakap ini di ekspor dan di fillet, itu apakah ada penyuntikan atau tidak? Penyuntikan gas CO-nya. Sudah ya, Mbak Iha. Jadi sebenarnya, sama-sama. Jadi kalau kakap itu kan berbeda dengan tuna ya. Jadi kalau tadi yang 12 jenis kakap saya jelaskan itu, ukurannya tidak sebesar tuna. Iya kan? Nah, jadi kita menggunakan gas CO itu melihat-lihat ukurannya. Kalau misalnya kecil, kan proses move fillet-nya cepat. Sert, gitu kan? Nah, maka tidak perlu diperlukan gas itu, Mbak. Tapi kalau ikannya itu, ikan kakapnya itu besar seperti itu, Nah, itu perlu. Karena itu membantu menjaga tingkat kesegaran gaging tuna itu. Nah, ini jenengan dari perikanan. Itu tantangan sebenarnya. Saya yakin sudah lebih paham dibanding teman-teman dari SMK yang bukan perikanan. Coba sekarang bagaimana dengan sumber daya perikanan yang ada di sekitar Mbak Ila ya. Mbak Ila ini perikanan mana, Mbak Ila? Sekolah kan? Dari SMK perikanan dan kelautan Puger, Bu. Jember. Oh, Jember lah. Apalagi Jember itu ya. Jadi, di situ banyak ikan apa. Nah, kalau kita ingin membuat, menaik, katakanlah menaik, kelaskan ya. Jadi, kita kan tujuan kita membuat bira usaha, membuat produk itu kan dengan memberikan ad value. Menambah nilai produk itu kan ya. Sehingga misalnya ikan tadi yang nilainya kalau dijual ikan saja murah, kemudian kita olah menjadi mahal dan sebagainya itu, itu yang kita inginkan. Jadi, kalau kita mau menggunakan kakak untuk olahan misalnya naget atau apa, itu perlu dipertimbangkan. Dipertimbangkannya apa? Nanti biaya produksinya bagaimana? Otomatis kalau bahan bakunya mahal, kan kita nggak mungkin jual murah. Nah, ya. Tapi tidak juga itu menjadi kendala. Oh, kalau buku ikan kakak belum bisa dipakai untuk olahan lainnya, bu. Bukan begitu. Tetap ketika kita misalnya sudah bikin naget ikan kakak. Konjolkan di pemasaran. Konsumen harus tahu bahwa naget saya ini loh spesial. Karena dari apa? Dari ikan kakak. Atau bakso saya spesial. Karena dari kakak. Yang jelas, pasti lebih enak. Nah, seperti itu ya Mbak. Mungkin itu Mbak Ila. Selamat berkreatifitas ya Mbak Ila. Jangan takut untuk mencoba. Kadang itu anak-anak itu belum dicoba, belum dipraktek. Terus pikirannya dewe, wah aku raiso, aku ngini-ngini-ngini. Nah, itu seperti itu. Tapi anak-anak SMK, anak-anak yang hebat, insya Allah tidak seperti itu. Dicoba dulu. Kalau sudah dicoba, oh iya, ternyata kok begini. Ternyata begini. Kita belajar lagi apa yang kurang. Ya Mbak Ila ya. Terima kasih ya. Oke, Bu. Terima kasih Mbak Ila atas pertanyaannya. Kita kembali untuk membuka sesi termen keempat. Dan dua penanya lagi. Disilakan kepada para peserta KKASI untuk bertanya. Silakan. Silakan peserta KKASI untuk pertanyaan Mbaknya atau Masnya. Nanti kalau malu bicara bisa di, atau lewat chat, atau lewat grup aja boleh. Oke. Ya Bu Rahmat telah membuka diri untuk menyampaikannya di grup. Oh ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Arsad. Karena tidak ada penanyaan yang lain, maka untuk kedua kalinya tidak apa-apa Bu Rahma ya. Tidak apa-apa. Ini ada di chat Pak. Oh di chat. Ada sebentar ya Mas Ra Arsad. Ini ada pertanyaan dari Hangriyawati. Oh ini Ibu Guru. Ini Ibu Guru. Oh iya. Ya. Nah pertanyaannya itu adalah jika membuat dari nugget dari ikan kakak. Sebentar Pak. Ini perlu kaca. Ini. Ini bagaimana analisis sesuanya? Apakah harganya masih bisa terjangkau? Terima kasih. Jadi begini Bu. Memang kalau kita mau membuat produk, itu yang kita harus lakukan memang yang pertama adalah kita membuat, ya itu hitungan lah ya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa sih sebenarnya gitu. Nah karena harganya ini sudah mahal, memang pasti nanti produk yang akan kita jual juga mahal. Tetapi kalau kita bisa menyampaikan ke konsumen bahwa misalnya, oh ini kelebihannya ini dibanding ikan yang lain. keindahan itu mungkin menjadi salah satu trik ya, nilai tambah, mahal tetapi karena mahalnya karena apa. Jadi memang pasti mahal Bu. Karena biaya produksinya sudah mahal. Harganya-harganya ya. Tapi bukan menjadi penghalang kalau menurut saya. Tetap karena kita bisa mencari nilai lebihnya apa dari kakak Putu untuk disampaikan ke konsumen. Jadi mahalnya ada alasannya. Gimun Bacu, tunggu Mbak Sarsad. Ya Bu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada protein apa saja kah yang di dalam ikan kakak? Itu saja Bu. Ya, bentar ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Protein apa saja kah yang ada di ikan kakak? Nah, jadi kalau berdasarkan hasil penelitian, secara umum, ikan itu kan memang komposisi proteinnya itu berbeda. Nah, tadi saja di PPT saya, jadi kalau protein itu kan termasuk makro ya, makromolekul. Artinya, kalau masuk ke dalam tubuh, kita cerna, dijadikan mikroban penyusun. Protein itu adalah asam amino. Nah, di kakak itu, protein tersusun dari tadi, isoleusin, yang diada di PPT saya tadi ya. Jadi memang berbeda. Tetapi itu asam amino itu adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, itu ya Mas Arsad ya. Masa usah tak buka lagi, boleh ya Pak Co untuk share screen sebentar ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon gue silakan Ibu. Jadi mungkin menambahkan jawaban Ibu kepada Ibu tadi, karena kakak mahal, maka di samping mahal, ada kandungan gisi tertentu Bu ya. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit apa, itu disampaikan mungkin. Itu menambah nilai jual atau menarik dari masyarakat mungkin ya. Betul. Ini loh, ada alamin, isoleusin, dan methionin. Ini adalah asam amino esensial yang ada di kakak. Dan ini manfaatnya sangat besar. Ya Pak Co, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rahma. Yang lain, silakan. Ini ada lagi Bu, dari M. Ramadhan. Silakan. M. Ramadhan lagi ya. Kayaknya ada kedua kali lagi. Silakan Mas. Ya Bu, silakan, silakan. Itu kulit ikan kakak itu kan, ada kulitnya Bu. Itu bisa jualan atau Bu? Oh, bisa. Atau apa saja olahan dari kulit ikan kakak Bu? Ya, bisa. Jadi, kalau kulitnya ya, kulit kakak itu, saya juga jualan Mas. Pamer ya. Jadi saya itu punya UMKM, namanya UKM UMKM Buma. Salah satu produknya adalah kripek kulit ikan kakak. Jadi kulit ikan kakak itu kan tepung. Jadi kemudian sisiknya, ketika sisiknya sudah kita olah, kita hilangkan, kemudian kulitnya itu kita rendam bumbu, kemudian dijemur sampai kering, itu terus digoreng, enak sekali Mas. Nah, misalnya, tadi kita mau bikin filet ya, kita mau bikin jualan filet ikan kakak. Maka tulangnya pun jangan dibuang. Tulangnya itu kita presto, karena yakin, berdasarkan penelitian, tulang ikan itu mempunyai kandungan kolagen yang tinggi. Sehingga masih bisa kita manfaatkan, Mas. Jadi ketika Anda membuat nakgetikan kakak tadi, maka kulitnya jangan dibuang. Kulit juga dibisa bikin kripek kulit. Tulang dibikin krupo tulang. Jadi kurangnya di presto, di blender, kita campur bahan untuk krupo kulit. Nah, itu saya lakukan. Jadi kita, apa namanya, memanfaatkan betul-betul semua bagian ikan. Oke, Pak Samun. Jelas, Mas, Ramadhan. Jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang disampaikan Bapak kemarin, Pak Samun, itu semua bahan digiling dulu, nanti bisa dibuat apa saja. Kalau tidak salah, begitu. Intinya dihancur-leburkan dulu, baru dibuat adonan atau masakan tertentu. Jadi durinya, semuanya bisa dimanfaatkan. Baik. Selanjutnya, siapa lagi nih yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ini. Atau yel-yel dulu? Yel-yel, kita buka pertanyaan lagi. Setelah tidak ada, kita tutup. Bagaimana? SMK! Bisa. SMK! Hebat! Makasih! Prostasi! Vokasi! Dikuatkan, menguatkan Indonesia. Perbiasa. Baik. Ini kayaknya tidak ada di chat. Ada enggak ya? Kayaknya juga tidak ada. Maka, ini untuk sesi yang terakhir. Saya buka satu untuk pembina, satu untuk peserta lagi. Mungkin Pak Rudalis mewakili untuk pembina. Mau enggak Pak Rudalis? Halo Pak Rudalis? Atau yang lain? Ibu Nur Aini? Silahkan. Nanti boleh Pak, kalau yang mau apa namanya, ya ngobrol lah atau bertanya secara langsung ke saya, boleh? Emang buah adik-adik. Sudah, cukup. Tidak ada ini yang bertanya. Cukup ya? Cukup Pak. Karena urenya sudah panjang lebar, ini kayaknya pesertanya sudah ingin lari cari makanan. Cari ikan. Iya. Sudah lapar semua. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akhiri perjumpaan. dan yang pertama ingin saya sampaikan adalah sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rahmanengse yang telah mencampaikan materi dan sekaligus memandu acara sesi tanya-jawab dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa sehingga seluruh peserta sangat terpuaskan. Yang kedua menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pendamping peserta KKSI yang hingga hari ini selalu bersemangat mengikuti acara maupun mendampingi para peserta. Saya sebagai bos dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara kurang berkenan di hati panjang dengan semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Cuk Riyoko mohon maaf dan cakiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Foto bersama ya Wassalamualaikum Saya hitung Silakan pose Satu Dua Tiga Foto loh gengs Foto dulu lah Ya sudah Ini lagi ya Tau Lagi Pak Cukup Lagi ya Oke Cinta Cinta Untuk semua Peserta KKSI Satu Dua Tiga Tarangi Tarangi Oke Baik Mas 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 aku Salam Bu Laili Hikmah Mbak Laili Bu Devi Sampai jumpa lagi Di hari Jumat Mohon Cintur diri Goodbye Bye